. Wakil Bupati Sukabumi mengikuti rapat pleno hasil verifikasi lapangan Open Day Vacation Free, ODF, Kabupaten Sukabumi secara virtual dari Aula Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Palabuhan Ratu, Senin, tanggal 21 Juni 2021. Rapat pleno tersebut bertujuan untuk mendengarkan hasil verifikasi lapangan ODF di Kabupaten Sukabumi dan hasilnya tim verifikator Provinsi Jabar mengapresiasi Kabupaten Sukabumi. Wakil Bupati Sukabumi menambahkan akan terus mendorong dan mendukung Satgas ODF dalam upaya meniadakan aktivitas buang air besar sembarangan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah sangat berkomitmen dan mendukung serta menindaklanjuti apa yang direkomendasikan tim verifikasi dari Provinsi atas temuan-temuan permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, menurut Juni, salah seorang anggota Satgas ODF Kabupaten Sukabumi, hasil verifikasi menunjukkan capaian yang mengembirakan. Dan Alhamdulillah kita sebagai bagian dari tiga Kabupaten Sukabumi, yaitu Bandung Barat, Sublang, dan Sukabumi. Dan Alhamdulillah berjalan-jalan lancar dan ada beberapa koreksi dari hasil tim verifikasi untuk perbaikan di Kabupaten Sukabumi. Dan insya Allah ini menjadi komitmen kita bahwa dalam waktu yang maksimal tiga bulan, dan secepatnya kita akan tukaskan apa yang direkomendasikan, apa yang menjadi temuan pada saat mereka melakukan parkurasi lapangan. Yang pertama, seperti diketahui, HAKLI itu organisasi profesi kesehatan, di mana anggotanya adalah para ahli kesehatan lingkungan, yang notabene di kecamatan itu adalah para sanitarian. Sanitarian yang berada di 58 Puskesmas. Itu seluruhnya adalah anggota HAKLI. Kemudian kontribusi yang diberikan oleh HAKLI salah satunya dengan adanya inovasi gesit sabumi, gerakan sanitasi total sasuka bumi. Karena kita tahu perubahan perilaku itu tidak bisa parsial. Dampak tidak akan terlihat apabila tidak dilakukan secara total. Makanya dalam menuju Kabupaten ODR, HAKLI terus mengajak masyarakat melalui program-programnya, melalui gesit sabumi, dan hari ini adalah hasilnya. Alhamdulillah, secara akses Kabupaten Sukabumi sudah ODR.